Upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, masih terus dilakukan pemerintah bekerjasama dengan TNI Polri. Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Kepresidenan, Theo Litaai, mengatakan hingga saat ini proses negosiasi dan komunikasi dengan pihak KKB masih terus dibangun untuk membebaskan pilot Susi Air. Pada dasarnya komunikasi tetap dijalin, dibangun terus-menerus karena untuk yang situasi ini kan tidak bisa terjadi dalam waktu singkat ya, dia butuh waktu. Ada tahap-tahap yang harus dilalui. Kemudian sambil itu berjalan, pemerintah daerah khususnya juga melakukan intervensi sosial dan pembangunan ke masyarakat, khususnya warga yang terdampak dari peristiwa ini dan kemudian maupun masyarakat secara luas di Kabupaten Duga dan sekitarnya. Sehingga ada pemberian bantuan-bantuan yang diturunkan kepada masyarakat di wilayah sekitar dari Kabupaten ini. Pemirsa DBKN Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Editorial Media Indonesia, segera kembali.